Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meresmikan pengoperasian Jalan Tol Manado-Bitung, Ruas Manado-Dando-Wudu, Sulawesi Utara secara virtual. Presiden optimistis ruas tol ini akan memberikan dampak ekonomi pada daerah sekitar, serta menyerap lapangan kerja. Menurut Presiden Jokowi Dodo, Jalan Tol ini dapat menekan biaya logistik, serta mendatangkan investasi. Jalan Tol Manado-Dando-Wudu memiliki panjang 26 km dan dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sektor unggulan di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu perikanan, pertanian, dan pariwisata. Ruas tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Manado-Bitung yang memiliki panjang 40 km dengan total investasi mencapai 5,12 triliun rupiah. Bisa nanti larinya ke pariwisata, bisa larinya ke industri, karena pariwisata nanti. Alhamdulillah, Jalan Tol Manado-Bitung, Ruas Manado-Dando-Wudu sepanjang 26 km sudah selesai, sudah rampung, dan sekarang sudah bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha dan memudahkan transportasi masyarakat. Nanti jika seluruh ruas ini sudah selesai, panjangnya mencapai 40 km, gerbang tolnya hanya 9 km atau sekitar 12 menit dari Bandara Sam Ratulangi.